Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Indonesia 45. Video kali ini akan mengulas lanjutan video yang sebelumnya, yaitu, Tragedi Sambas tahun 1999, yang melibatkan orang Melayu dan orang Madura. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Ada pun yang menyakitkan hati orang-orang Melayu, dari peristiwa penyerangan di Desa Parit Setia adalah adanya teriakan Allahu Akbar yang berkali-kali dikumandangkan oleh orang-orang Madura itu. Teriakan Allahu Akbar diikuti dengan teriakan ejekan seperti Melayu kerupuk dan Melayu kalah 3-0, yang artinya karena orang Melayu di Desa Parit Setia meninggal 3 orang, sedangkan orang Madura tidak ada satupun yang meninggal. Teriakan-teriakan ini terdengar dengan sangat jelas di telinga orang-orang Melayu warga Desa Parit Setia, yang bersembunyi di semak-semak belukar di desa itu, dan menyaksikan dari jauh pawai kemenangan orang-orang Madura yang berkeliling desa dengan menggunakan truk. Sebenarnya, para pemuda Melayu di Desa Parit Setia itu menjadi marah dan bersiap-siap untuk menyerang balik orang-orang Madura itu. Tapi, berkat hambatan dan cegahan dari sesepuh di desa itu, maka upaya para pemuda Melayu itu dapat digagalkan. Kemudian, pada tanggal 23 Januari tahun 1999, berkat bantuan dari para pejabat dan tokoh-tokoh Melayu di Kabupaten Sambas, para sesepuh masyarakat Melayu Parit Setia dan sesepuh warga Madura dipertemukan dan diadakan perdamaian. Suasana yang panas akhirnya menjadi reda, berkat perjanjian perdamaian tersebut, walaupun orang-orang Melayu masih menyimpan rasa sakit hati, karena tidak ada permintaan maaf yang dilontarkan oleh orang Madura atas kematian dan luka-luka yang diderita oleh masyarakat Parit Setia. Kemudian, di hari selanjutnya, ada seorang preman Madura yang menumpang naik kendaraan umum dari kota Singkawang ke arah kota Sambas. Namun, dia menolak membayar biaya angkutan itu pada saat berhenti di dekat desa Semparuk. Maka, terjadilah cekcok antara preman tersebut dengan kenek angkutan itu, yang kebetulan adalah orang Melayu. Karena merasa sakit hati, si preman Madura tersebut pulang ke rumah mengambil celurit. Dengan berbekal celurit, dia menghadang kendaraan umum tersebut yang telah kembali ke arah kota Singkawang, kemudian menyuruh kendaraan tersebut untuk berhenti dan mencelurit si kenek. Akibat peristiwa itu, pada jam 1 pagi keesokan harinya, orang-orang Melayu di desa Semparuk, yang sebagian besar adalah para pemuda dan remaja, menyerang rumah si preman Madura, yang diketahui ternyata bernama Rodi bin Muharab. Tetapi, pada saat itu, si Rodi bin Muharab tidak ditemukan, namun, sebaliknya adalah seorang pemuda Melayu meninggal dunia, karena ditembak dengan menggunakan senjata lantak oleh orang-orang Madura teman si Rodi. Akibat peristiwa kematian orang Melayu tersebut, membakar amarah orang-orang Melayu yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Pada jam 2 pagi hari itu juga, mereka menyerang dan membakar serta menghancurkan rumah-rumah dan ruko-ruko milik orang Madura secara membabi buta yang ada di desa-desa dan pinggiran kota di wilayah kecamatan Tebas, Pemangkat, dan Jawai. Orang-orang Melayu dan orang-orang Dayak yang telah bersatu di Kabupaten Singkawang, bertekad untuk menghancurkan dan mengusir orang-orang Madura dari wilayah Kabupaten Sambas. Cara-cara yang mereka lakukan adalah dengan kekerasan, karena, menurut mereka, orang Madura hanya mengerti bahasa kekerasan. Sedikitnya seratus warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik ini. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau yang disebut dengan Ngayau, meski praktik ini dianggap sudah lama musnah. Kegiatan untuk menghancurkan orang-orang Madura dan rumah-rumah serta harta benda mereka terus berlangsung selama berminggu-minggu. Karena situasinya yang rusuh ini, sehingga membuat Kapolda Kalimantan Barat pada bulan April tahun 1999 mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi para perusuh dan menangkap siapa saja yang kedapatan membawa senjata tajam di tempat-tempat umum. Akibatnya, secara keseluruhan usai konflik, data resmi menunjukkan bahwa konflik tersebut menyebabkan ribuan korban jiwa dan 58.544 orang Madura keluar dari Kabupaten Sambas. Sampai saat ini, konflik ini diselesaikan pemerintah dengan hanya satu solusi, yaitu memindahkan orang-orang Madura dari wilayah Kabupaten Sambas ke kota Pontianak dan kota Singkawang. Kondisi ini menyebabkan orang-orang Madura belum bisa kembali ke daerah asalnya di Kabupaten Sambas. Terjadinya penolakan besar-besaran dari warga Melayu dan warga Dayak di Kabupaten Sambas bila warga Madura ingin hendak kembali. Meski tidak resmi, namun, terdapat batas wilayah perbatasan yang tidak boleh dilewati oleh orang Madura ke Kabupaten Sambas. Ada beberapa pendapat dari warga Sambas tentang wilayah yang boleh dimasuki, yaitu batas wilayah administratif pemerintahan kota Singkawang dengan Kabupaten Sambas. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa kemarahan orang-orang Melayu dan orang-orang Dayak Sambas sudah di luar batas kesabaran. Dampak konflik ini menyebabkan semua aspek kehidupan sempat tersendat karena kecurigaan orang-orang Melayu dan orang-orang Dayak terhadap orang lain yang ingin masuk ke Kabupaten Sambas terlalu berlebihan, sehingga membuat pengusaha dan pedagang dari luar Kabupaten Sambas takut untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Sambas. Konflik tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi telah berdampak terhadap semakin retaknya hubungan sosial antaretnik. Suku Melayu, Suku Dayak, dan Suku Madura yang ada di Kabupaten Sambas pada saat itu, mereka terpaksa harus berpisah di mana orang-orang Melayu dan orang-orang Dayak tidak mau lagi menerima orang-orang Madura untuk kembali ke wilayah Kabupaten Sambas. Hal tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat Melayu dan masyarakat Dayak menjadi rapuh. Budaya menghargai tamu, ataupun pendatang yang selama ini dibanggakan oleh orang Melayu dan orang Dayak, menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dipertanyakan kembali. Penolakan orang Melayu dan orang Dayak Sambas terhadap warga Madura untuk kembali ke Kabupaten Sambas merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakatnya. Hal tersebut sekaligus merupakan pengingkaran terhadap pengakuan akan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, fenomena tersebut bisa melahirkan semangat etnisitas berbasis wilayah dominasi yang pada gilirannya bisa menghambat proses demokrasi dan tumbuhnya civil society di daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat sipil harus mengambil langkah-langkah dialogis dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus membangun semangat kebersamaan di antara warga yang berkonflik dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Selain itu, perlunya dipikirkan upaya-upaya pencegahan secara dini dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik kekerasan sekaligus membangun solidaritas di antara warga atas dasar semangat Bineka Tungal Ika. Semoga dengan peristiwa ini, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Salah satunya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang artinya adalah pentingnya saling menghormati serta menghargai satu sama lain. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. sub indo by broth3rmax